Selamat malam, salam sejahtera tuan-tuan dan tuan-tuan Berita hangat malam ini untuk anda Tidak lama lagi PRU15 akan diadakan Banyak yang sudah menyediakan kubu masing-masing Kubu pertahanan masing-masing Ada yang sudah berunding untuk bergabung dengan ini Ada yang sudah berunding untuk bergabung dengan parti itu, parti ini Dan malam ini ada satu yang anda perlu tahu Gabungan ini ataupun kenyataan ini Pasti mengejutkan semua ahli politik di Malaysia Tuan-tuan dan puan-puan Siapa yang anda sokong, mesti anda harap untuk menang Kan? Untuk PRU15 Siapa saja parti, parti yang anda sokong Calon yang anda sokong Yang anda bangga-banggakan Pasti anda ingin mereka menang Tetapi, adakah mereka itu akan membawa perubahan Selepas mereka menang Hari ini ada satu berita Menarik untuk semua pendengar Berita yang sangat menggemparkan Berita daripada Malaysia kini Yang mengatakan Ataupun bertajuk Punca pas pilih Perikatan Nasional Dalam UMNO masih ada yang Gelenyair Punca pas pilih Perikatan Nasional Dalam UMNO masih ada yang gelenyar Abdul Hadi Awang Menganggap kerjasama yang dijalinkan pas Dengan UMNO Ibarat durian mentah Yang boleh menyebabkan seseorang mengalami perut kembung Jika dimakan Menjelaskan alasan mengapa pas Memilih Perikatan Nasional Menjelaskan alasan Hadi Awang Mengapa parti pas memilih Perikatan Nasional Berbanding menjalin kerjasama dengan Barisan Nasional Abdul Hadi berkata Partinya tidak dapat menerima UMNO yang keruh Kita pas Tak bersama dengan Barisan Nasional Kerana ada keruh Keruhnya masih ada penerima rasuah Lepas itu rakus pula nak perintah lagi Padahal kita baru tolong bantu Jatuhkan Pakatan Harapan PH katanya Ketika menyampaikan kuliah mingguan Di Marang, Terengganu Akhir ini Abdul Hadi berkata demikian Sebagai Penjelasan kepada pendirian Pendirian pas Memilih untuk mengunggukan Perikatan Nasional Yang ditunjangi parti itu Dan bersatu Berbanding muafakat nasional Bersama UMNO Semalam Abdul Hadi juga menerangkan Pas akan berunding mengenai Pembahagian kerusi dalam Kalangan komponen Perikatan Nasional Bermakna Pertembungan mereka Dengan UMNO BN Tidak dapat dielakkan Pas sebelum ini Berkali-kali Menegaskan Mahu Untuk mempertahankan Agenda Perpaduan UMMA Dengan mendamaikan Barisan Nasional Dan Perikatan Nasional Yang bertelaga Mengulas selanjut Berhubung keputusan Pas semalam Abdul Hadi Hari ini berkata Walaupun tindakan itu Merupakan jalan sukar Tetapi ia adalah Yang terbaik buat mereka Maksudnya Pas Ataupun Abdul Hadi Ingin BN Dan juga PN ini Mereka sekarang Kita tahu mereka Bertelaga Dan Pas ingin mereka ini Berdamai Bolehkah Boleh atau tidak Coba Anda fikirkan Tuan-tuan-tuan Kalau Anda Mempunyai komen Berkenaan dengan ini Anda boleh komen Di bawah Dipersilahkan Tidak ada masalah Jadi Abdul Hadi Awang telah membuat Satu kenyataan Yang pasti Mengejutkan Zahid Amidi Dan semua Serta pengurusi Pakatan Harapan juga Anwar Ibrahim Dengan kenyataannya ini Dan ada juga Ada bau-bau Sindiran juga Kepada barisan Kepada UMNO Berkenan dengan Rasuah Menjelaskan alasan Mengapa Pas memilih Perikatan Nasional Berbanding menjalin Kerjasama dengan Barisan Nasional Abdul Hadi Berkata Partinya tidak dapat Menerima UMNO Yang keru Maksudnya Apa UMNO Yang keru itu Tuan-tuan dan perempuan Pas juga Mengeluarkan Mengeluarkan Kenyataan Tak bersama BN Kerana ada Keru Kerunya masih ada Penerima Rasuah Ini terus Dimension Penerima Rasuah Tak perlu saya sebut Anda juga kenal Lepas itu Rakus pula Nak perintah Padahal Pas Baru tolong Bantu Jatuhkan Pakatan Harapan Katanya Ketika menyampaikan Kuliah Mingguan Di Marang Kenyataan Daripada Hadi Awang Abdul Hadi Abdul Hadi Berkata demikian Sebagai penjelasan Kepada Pendirian Pas Yang memilih Untuk mengukuhkan Perikatan Nasional Yang ditunjangi Parti itu Dan bersatu Berbanding Muafakat Nasional Bersama Amno Pas sebelum ini Berkali-kali Menegaskan Mahu Mempertahankan Agenda Perpaduan Umah Dengan Mendamaikan Barisan Nasional Dan Perikatan Nasional Yang bertelaga Coba Anda Fikirkan BN dan PN Ini Didamaikan Mesti Satu Tugas Yang sangat Berat Katanya Buat masa ini Pas Mahu Menjernihkan Gabungan Mereka Bersama Perikatan Nasional Yang sepakat Untuk menolak Pemberi Serta Penerima Rasuah Pemberi Serta Penerima Rasuah Mungkin Ditujukan Kepada Parti Yang satu Ali Parlimen Barang Itu Juga Mengakui Untuk mencapai Kemenangan Mudah Amno BN Adalah Pilihan Yang lebih Baik Buat Pas Karena Gabungan Tersebut Memang Memiliki Ramai Penyokong Tapi Kita Tak boleh Gopo Macam Buah Durian Jangan Dikai Cepat Sangat Kalau tak Masak Nanti Kembung Perut Biar Masak Betul Betul Dulu Saya Tahu Ada Orang Pas Yang Tak Tahan Dah Terliur Nak Makan Durian Durian Mentah Lagi Kena Sabar Dulu Biar Masak Molek Dulu Katanya Dalam kuliah Yang turut Disiakan Secara Live Di Facebook Dalam Kuliah Itu Abdul Hadi Turut Membangkitkan Isu Royalty Minyak Di Negeri Pemimpin Pas Serta Dakwaan Isu Air Melibatkan Kelantan Selain Mendakwa Barisan Nasional Gagal Untuk Melaksanakan Tanggung Jawab Sepatutnya Dalam Islam Meskipun Pernah Mentadbir Negara Lebih Lima Dekan Mengenai Isu Kelantan Abdul Hadi Meminta Rakyat Untuk Bersabar Dan Mereka Sudah Melakukannya Selama Ini Walaupun Diderah Selama Puluhan Tahun Oleh Barisan Nasional Ini Adalah Pendedahan Yang Sangat Sangat Trajis Pendedahan Daripada Abdul Hadi Ini Dan Ini Adalah Kelakuan Ataupun Ini Terjadi Semasa Pimpinan Barisan Nasional Mengenai Isu Kelantan Abdul Hadi Meminta Rakyat Untuk Bersabar Dan Mereka Sudah Melakukannya Selama Ini Walaupun Diderah Selama Puluhan Tahun Oleh BN Tuan Tuan Dan Puan Pasti Berita Ini Mengejutkan Seluruh Ali Politik Seluruh Ahli BN Dan Sudah Pasti Seluruh Amno Seluruh BN Zaid Amidi Mereka Akan Terlejut Bila Pas Telah Membuat Kenyataan Ini Abdul Hadi Telah Membuat Kenyataan Ini Macam Anak Bergabung Dengan Mereka Kalau Abdul Hadi Tahu Apa Yang Mereka Buat Di Dalam Amno Ini Masih Ada Yang Gelenyar Ataupun Gatal Lagi Yang Tak Sedar Diri Ini Masalahnya Bila Ada Kekeruhan Bukan Kita Nak Bermusuh Bukan Nak Bermusuh Dengan Amno BN Tak Bermusuh Tapi Karena Ada Keru Kita Tangguh Dulu Maksudnya Mungkin Ada Harapan Untuk Pas Bergabung Dengan BN Tetapi Mungkin Bukan Dengan Pimpinan Yang Sekarang Ini Sebab Pas Tahu Mereka Ini Keru Tak Paya Cakap Kerul Mereka Ini Ada Rasuah Penerima Rasuah Pemberi Rasuah Sementara Itu Dia Yang Dilantik Sebagai Duta Khas Bertaraf Menteri Turut Memberi Sebab Mengapa Pas Menolak Bekerjasama Dengan Pakatan Harapan Antaranya Abdul Hadi Mendakwa Pakatan Harapan Menyokong Aktiviti LGBT Mempunyai Puak Komunis Dan Mengkhianat Orang Islam Dalam Dia Ada Di EPI Ada Parti Orang Melayu Puak Orang Melayu Puak Tolak Puak Pemberi Dan Penerima Rasuah Kufur Dalam Dia Puak Komunis Pun Ada Yang Tolak Raja Pun Ada Tambah Abdul Hadi PH Amat Lantang Menentang Amalan Rasuah Terutamanya Yang Melibatkan Amno Tetapi Bersikap Berdiam Diri Apabila Berlakunya Kemungkaran Pemberi Rasuah Tukang Terima Rasuah Ada Belaka Dia Cakap Pasal Menentang Rasuah Tapi Dia Dapat Sumbangan Daripada Orang Yang Beri Rasuah LGBT Dia Tak Lawan Kemungkaran Dia Tak Lawan Dia Duduk Senyap Katanya Jadi Tuan Tuan Dalam Mas Yang Sama Juga Abdul Hadi Juga Mendakwa Ataupun Telah Mengeluarkan Rahsia Mendedakkan Rahsia Bukan Saja Amno Tetapi Dengan Dengan Parti Yang Bakal Dengan Pak 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 Bukan Saja Dengan Amno Tetapi Dengan PH Pun Dengan PH Pun Abdul Hadi Telah Mendedakan Sesuatu Yang Amat Buruk Untuk Rakyat Malaysia Dengan Abdul Hadi Mendakwa PH Menyokong Aktiviti LGBT Tuan Tuan Dan Puan LGBT Majority Rakyat Di Malaysia Ini Menolak LGBT Saya Tidak Boleh Cakap 100% Menolak Sebab Well Di Malaysia Kita Tahu LGBT Ada Tapi Mungkin Sedikit Dan Mungkin Mereka Tidak Menolak LGBT Sebab Mereka Sendiri Tergolong Dalam Kuak LGBT Tetapi Antara Pendedahan Abdul Hadi Ini Mendakwa Pakatan Harapan Menyokong Aktiviti LGBT Dan Dan Juga Mempunyai Ipok Komunis Dan Menghianati Orang Jadi Memang Pendedahan Daripada Pas Ini Sangat Pedas Sangat Sakit Untuk Diterima Oleh Pengurusi Pakatan Harapan Dan Dan Semoga Rakyat Dalam Keadaan Yang Baik Makmur Damai Sejahtera Malaysia Kita Punya Kita Cinta Malaysia Terima kasih Malaysia Malaysia